untuk event praktis kali ini gampang ya enggak kayak kemarin-kemarin jadi sangat-sangat mudah ini kita langsung aja yang hard mode sini jadi di hard mode ini kan bergantung sama critical hit nah sarang gue adalah akan manfaatkan aja untuk selilianya di sini kan tinggal pakai aja debuff nya ini ya debuff dari si tutferi terus pakai yang single target sini silat target dan sarang gue kalau sekalian pakai blue nih pakai aja yang ada gambar ini 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 ya jadi akan meningkatkan critical damage 30 persen itu harus kelarin sebelum ronde 10 tinjangan ada yang mati oke kalau nggak ada ya sudah kita pakai ini terus 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 jadi untuk Ken Chainsaw nya juga ada debuff nya ya oke bentuk senggung ini ke ini jangan lupa ngeheal ya itu sudah setengah darah saya pakai hilangnya sih tutferi nah kalau jika yang udah punya ultimate kayak gini simpan karena dia bisa one hit untuk siri Lilianya dia bakal pakai aja untuk ini ya ini terus pakai ini kalau dia bakal kasih confusion disini nah ini cukup penting ya kan simpan aja juga ya aja yang ini ini aku heal gampang aja disini pakai lalu sekali nih so ini nih kalau misalnya kalian nggak punya buff confusion dari tutferi pakai aja buff nya dari si blue nih ya oke disini kan fokus aja langsung ke boss nya pianis itu akan pakaiannya disini nih ini ya dipakai dulu ini terus 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 ini nggak usah fokus dulu kayak para croco nya karena buang-buang waktu akan langsung aja kayak boss nya wih sakit itu setengah darah ya agak malas ini kalau misalkan dia lagi kena petrify kayak gini oke nah terus kita bakal pakai untuk debuff nya lagi ini ya pakai debuff nya pakai si Lilia lagi ini debuff nya ini pakai heal dua kali tuh bahaya sih ada ya healnya udah habis kita pakai ultimate disini ini wih sakit loh itu ini ini atau gua heal dulu kali ya atau gua mati Lilianya sekarat gitu ini gede loh ya kalau misalkan yang punya max kayak gitu wuduh kenapa petrify dong pakai aja ini ya ini 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 ada road 10 kalian harus kelar maksudnya mati ya ini mati ini kelar kok kalau aku simpang ultimate nya ini makanya kalian harus dibang ultimate ya ini mati udah pasti mati 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 gitu doang ya jadi mandrakan debuff nya dari toot fairy kalau gak ada tinggal pake bluni yang kayak gambar chainsaw gitu untuk ngasih buff confusion biar kalian lebih gampang untuk nge-create kalau yang kedua ini gampang juga kalian hanya perlu manfaatkan poison dari semuanya ini ya kena dice ya ampun nah gua bunci kayak gini ya disini tuh agak malas sih kalau misalnya kalian kena dice ini kalau misalkan kalian kena dice atau ronde aja itu pasti kalah disini ya nah jadi ini tips gua aja kalau misalnya kalian pengen pake singa target yang ini pastikan bintang 2 dan kalau bintang 1 dia cuman tambah 40% ini kurang guna disini ya yukai pake aja dulu untuk poison ya dan enggak usah pake ultimate nya siso tb terlalu cepet ya kalian tunggu aja sampai musuh sekarat karena maksudnya kalau misalnya musuh hilang poison nya jika kalian kurang guna karena dia bisa dia enggak tinggi jadi tuh bakal pake aja ditutup buff nya dulu disini nge staking buff dan ronde 2 kalian harus bener-bener bisa sampai punya ultimate seenggaknya untuk si Jessica nya ini kalau saya burst down disini mati dia sakit banget ini tuh 40.000 kan dia kalau bisa kalian cuma pake bintang 1 dia misalnya gak bakal seti gitu nah ini langsung aja ya jangan lupa ya debuff nah disini gue punya ultimatenya shiso tb jangan lupa kai karena kalian mau nge staking dulu tutup buff nya bosun nya disini kalo misalnya nge staking ya 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 hai 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 kasih poison di sini poison lagi terus kita ultimate bisa mungkin ultimate sisa TV itu harus langsung mati musuh aja ya kalau ngode kurang guna Anda bakal hilangin semua poison dan itu membuat Jessica kalian kurang guna Hai nah sihirnya hilang debuff lagi ya terkait poison nyat pastikan di bintang 2 op singkat targetnya masalah itu kena days-bisnya itu membuat ringkala ikhom saya Mungkin Jessica kalian kena days ini ngeriset Oke gede nice nah ini bakal pakai ultimat aja ya terus ini sama ini dipastikan skill singkat target j3 itu bintang 2 jadi sakit banget itu akurit lagi ini ya bakal pakai debuff aja deh ya debuff-buff ini inti sebenarnya dimasukkan makanya dari Jessica ya kalau gadis itu riset ya Nah kayak gini yang gue bilang ya males banget sumpah oke oke ya punya ini hoki loh ikhom saya kena deska gini masih kalah sebenarnya tuh oke itu oke ya jadi jangan sampai Jessica kalian kena duk deska gitu tuh masih kalah untuk ini gampang yang hard ini ya yang penting kalian pakai sil terus nah disini kalian nggak usah simpen-simpen ya kan kalau misalkan pengen pakai ultimatnya si centurion pakai aja ya yang berarti kalian punya dulu debuff shield sama ini ultimatnya si syawon tuh sakit banget loh oke makanya makanya sih ini dan pastinya sebelum kalian pakai ultimatenya pakai dulu debuffnya tulip 15 ribu sakit banget nah di bawah dulu ya di bawah ini di bawah tapi dia bisa gede kayak belum gitu ya pakai silta dia enggak usah sih ya mati kok oke nah disini kalau kalian ingin pakai pakai aja ya enggak masalah kecuali kalian punya skill yang ini di sini ya tapi ini pakai aja sih caranya dipakai aja kalau di dua kayak gini ya ini dia masih lumayan sakit ya tapi ini jangan kalian pakai kecaman lagi masalahnya semuanya harus mati ya kan butuh serangan hari ya oke nah kalau kayak gini pakai shield dulu ya pakai shield ini pakai debuff baru pakai ultimacy siaman tapi sebenarnya jangan dulu kali ya dia punya ini tapi boleh lah ya boleh 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 kalian punya debuff ini kok ini ya ngurangin ya saya kalau misalnya nanan moxie juga rugi iya tuh 28 ribu sakit banget ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya Nah, dipastikan di buff dulu Jangan lupa ya Selalu di buff dulu Wah, kena dish Sumpah Harusnya mati ya Yang belakang Nah, Niel saya pakai ultimate ya Jangan ragu-ragu Ini langsung mati kok Jadi kita kembali pakai Ini Dia kurang dulu seperti itu ya Jadi pastikan kalian kasih di buff dulu Terus kalau misalkan yang pengen burst down Pastikan punya shield dulu Karena ada buff undestatsnya Dia bisa tambahan Harus kelar sebelum ronde 12 vemos next time you can see if you are seeing you guys